Pengurus DPD Andalan Penyembuhan Alternatif Indonesia, Apali Provinsi Bali resmi dilantik dan dikukuhkan di Giyanyar. Sejumlah pengurus DPC Apali Kabupaten Kota Sebali turut dikukuhkan. Kegiatan juga dirangkai perayaan HUD kedua DPD Apali Bali. Ketua DPD Apali Provinsi Bali mengukuhkan pengurus DPC Apali Karangasem, Kelungkung, Bangli, Giyanyar, dan Denpasar. Sedangkan kabupaten lainnya masih dalam tahap pembentukan pengurus. DPD Apali Provinsi Bali sudah terbentuk sejak tahun 2017 dan beranggotakan 34 anggota. Apali merupakan perkumpulan para penyembuh tradisional yang khusus menyembuhkan dengan menggunakan energi. Organisasi ini telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Kesehatan. Ketua DPD Apali Provinsi Bali, Wayan Parna, mengatakan Apali sendiri hadir untuk membantu masyarakat khususnya di bidang kesehatan untuk menyembuhkan dari berbagai penyakit berbasiskan penyembuhan tradisional dengan media energi. Keberadaan penyembuh tradisional telah terbukti banyak membantu menyembuhkan berbagai penyakit yang dialami masyarakat yang berdampingan dengan penyembuhan secara medis. Hadirnya Apali Bali dengan pengobatan alternatif khas Bali sejalan dengan kebijakan Gubernur Bali terkait pergub pelayanan kesehatan tradisional. Hal ini tentunya akan memberi ruang yang lebih besar pada penyembuh tradisional Bali untuk bisa berkontribusi membantu menyehatkan masyarakat. Kami mengadakan kegiatan sosial untuk terjun ke masyarakat memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, sakit, yang tidak bisa ke rumah sakit. Maka kami dari penyembuh-penyembuh alternatif Indonesia mengadakan bakti sosial kemanusiaan. Ini lebih teknik penyembuh tradisional? Penyembuh tradisional itu banyak macamnya. Pertama ada pijat tradisional Bali, refleksi, refleksun, yaitu ada tuina, tutup darah, dan lain sebagainya. Di samping itu juga ada pengobatan prana atau energi. Sementara itu Ketua Umum Apali Pusat Suhu Haryanto mengatakan Apali memiliki visi melestarikan kebudayaan pengobatan alternatif di Indonesia yang bermanfaat aman dan bermoral untuk kesehatan masyarakat. Yang menjadi agenda yaitu bisa menyembuhkan masyarakat, bisa memberikan pelayanan kesehatan secara kesehatan tradisional, bukan hanya sebagai pengganti dari pengobatan medis, melainkan sebagai pelengkap dari pengobatan medis. Sementara itu Sekjen Apali Pusat Kinarto mengatakan Apali berdiri tahun 2005 dan telah menjadi mitra Kementerian Kesehatan. Dalam prakteknya, para penyembuh alternatif dari Apali menggunakan beragam metode. Apali ini tekniknya adalah teknik energi. Jadi pendekatan pelayanan kesehatan tradisional yang berbasiskan ataupun bermodalitas energi. Energi itu apa? Termasuk bagian-bagian contohnya seperti energi spiritual, energi kristal, energi suara, energi musik. DPD Apali Bali sebelumnya telah sering melakukan kegiatan bakti sosial, penyembuhan masal dengan pengobatan alternatif. Hadirnya Apali di Bali diharapkan bisa berkolaborasi dengan pemerintah dan tenaga kesehatan lainnya dalam rangka meningkatkan tarap kesehatan masyarakat.